Jadi kita ratakan tepung terjunya, sampai dia mulai bercampur dengan bahan lainnya. Jadi kalau yang putih-putihnya itu sudah tidak terjadi. Dan kita bisa dengar kata-kata pie, pasti pikirnya sesuatu yang manis ya. Sedangkan pie itu sebetulnya ada banyak sekali jenisnya. Yang safety, safety buatmu yang tidak manis, itu juga banyak ya. Nah, yang mau saya buat kali ini, very simple recipe. Ini resep yang mudah sekali, kita akan membuat pie ayam. Isinya itu nanti ragu ayam, jadi ada sayur-sayurannya. Dan sayur-sayurannya semuanya bisa bebas di suai selera. Kemudian kita buatkan dulu kulit pie-nya yang renyah. Untuk kulit pie-nya, yang pertama kita tambahkan tepung terigu. Ini tepung terigunya yang protein sedang ya, yang all purpose 250 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian margarinnya, margarinnya saya tambahkan 200 gram. Nah ini agar dia renyah, margarinnya harus kita grub ya. Grub itu artinya kita usap-usap seperti ini pemirsa. Yang kita mau teksturnya berubah menjadi pasir. Ini nanti yang bikin crushnya menjadi renyah. Tambahkan satu butir telur. Dan satu sendok makan air es. Kita aduk. Kalau sudah tercampur rata. Tapi jangan terlalu lama ya mengulain minyak ya pemirsa. Karena nanti dia bisa keras loh. Sekarang, adonan ini akan kita gilas. Jangan lupa tepung terigu di talenan. Kita kiciskan. Adonan. Kita beri sedikit terigu di atasnya. Kemudian kita gilas dengan menggunakan rolling pin. Nah cetakannya disini sudah saya siapkan. Loyang pie yang bongkar pasang. Jangan lupa diolesi dengan margarin dan terigu. Gunanya biar-biar lengket. Terus kita lihat dulu. Kira-kira sudah pas belum ternyata masih terlalu kecil ya pemirsa. Kalau masih terlalu kecil, no problem. Ini kalau dia agak sedikit lengket. Bawahnya kita kasih terigu lagi ya. Seperti ini. Terus atasnya juga. Kita kasih terigu. Kita lihat. Oke ini sudah cukup. Sekarang tinggal kita tindakan ke loyang. Jadi caranya seperti ini. Kita angkat. Yang cepat. Nanti kalau robek, no problem. Bisa kita sambung. Kita taruh. Kalau yang robek, like this. Ini mudah ya. Tinggal kita ambil sebagian dari adonan. Kemudian kita patch. Patch itu artinya kita tambah. Sebelum kita masukkan ke oven. Jangan lupa ditusuk-tusuk terlebih dahulu dengan jartung. Itu gunanya agar nanti adonannya tidak menggelembung ke atas. Ini siap untuk kita panggang. Jadi kita panggang tanpa isi karena nanti isinya matang akan kita tumis ya. Kita panggang suhunya 180 derajat Celcius. Oke, sambil menunggu kerasnya matang, kita akan membuat filling-nya. Yang pertama, setengah bawang bombay. Ini akan saya iris-iris. Sekarang tinggal kita tumis. Jadi saya menumisnya dengan menggunakan butter atau margarin. Dua sendok makan. Kita tambahkan bawang bombay. Kita tunggu sebentar ya, sampai bawang bombaynya mulai softened up. Nah, untuk sayurannya, pemirsa bisa bebas. Di sini nanti saya akan menggunakan paprika warna-warni. Ada wortel, ada kacang polong. Tapi sering juga saya bikin dengan menggunakan green cheese. Green cheese dan wortel, itu juga enak sekali. Bisa juga brokoli. Brokoli and cheese is also very, very lovely. Kita tambahkan wortel ya, pemirsa. Satu buah wortel yang dipotong kotak-kotak kecil. Saya tambahkan ayam ya. Ayam, satu buah dada ayam. Yang sudah dipotong-kotong kecil juga. Jangan lupa sekarang ayamnya kita bumbui dengan garam. Tiga lada. Baru kita masukkan jamur yang sudah diiris-iris. Paprika warna-warni. Kasih sedikit bubuk pala ya. Sedikit saja, kurang lebih 1 per 4 sendok teh. Kita tunggu sampai sayur dan ayamnya makan sebentar. Sementara itu akan saya parutkan keju. Kejunya di sini kita menggunakan cheddar cheese. Nah, cheddar cheese-nya ini sebagian mau kita masukkan ke adonan. Jadi sebagian mau saya taburkan juga ya di atasnya. Kita cek lagi ayamnya sudah hampir matang. Nah, untuk mengentalkannya kita menggunakan tepung terigu ya. Tepung terigunya mau saya tambahkan 2 sendok makan. Ini kita aduk dulu. Jadi kita ratakan tepung terigunya. Sampai dia mulai bercampur dengan bahan lainnya. Jadi kalau yang putih-putihnya itu sudah tidak terlihat lagi. Baru bisa kita tambahkan susu cair. Susu cair yang full cream 300 cc. Sekarang kita bumbu ya. Jangan lupa kita beri garam. Garam 1 sendok teh. Dan juga lada putih. Kita aduk. Tuh, pemirsa lihat ya. Dia sudah lebih mengetah lagi sekarang. Dan keju cedar yang tadi saya parut. Sebagiannya bisa kita masukkan. Saya terpilih ini. Jangan lupa kacang polong. Ini kacang polongnya saya pakai yang frozen. Makanya saya masukinnya terakhir ya. Karena kacang polongnya kan dia sudah masang ya, Bungirsa. Tinggal dimasukkan kurang lebih 100 gram. Dan juga daun seledri yang sudah dicincang. Kurang lebih 2 sendok makan. Kita aduk. Semuanya tercampur rata. Dan ini sudah siap untuk kita hidangkan. Tadi kulit pai yang sedang dipanggang. Udah matang loh, Bungirsa. Tinggal kita keluarkan. Kalau dipanggang tanpa isi, itu bahasa Inggrisnya blind bake. Itu yang kita lakukan. Nah, sekarang bisa langsung kita isi. Jadi mumpung keringnya masih panas, harus langsung kita isi ya. Tuh, warnanya cakep ya. Warna warmi. Wah, anak-anak pasti suka dengan resep ini, Bungirsa. This is it. Pai ayam sayuran, ala Shopuan a the Shop Sam kueh ayam. Sub indo by broth3rmax